Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo bakal menyediakan hunian tetap bagi pengungsi di Desa Tumpuk Sawo yang rumahnya terdampak tanah gerak. Selain itu, untuk kebutuhan pengungsi akan terus disupport oleh Pemkap, termasuk jaminan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang ikut mengungsi. Bencana tanah gerak didukuh sumber RT 001 RW 001 Desa Tumpuk Kecamatan Sawo Ponorogo yang membuat 139 warganya mengungsi mengundang perhatian Bupati Ponorogo. Kedatangan Bupati Ponorogo Sugirisan Coko tersebut tidak hanya untuk menghibur dan menguatkan warga, namun juga memberikan solusi atas bencana yang terjadi. Pihaknya akan mengupayakan pembangunan hunian tetap atau huntap warga terdampak tanah gerak ini di lokasi-relokasi. Tak hanya itu, untuk kebutuhan pengungsi akan terus disupport oleh Pemkap, termasuk jaminan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang ikut mengungsi. Pihak di tempat titik yang longsor ya, tapi saya melihat video dan fotonya memang sudah tidak layak lagi untuk hunian. Maka solusinya harus direlokasi dan ini ada 42 kakak terdiri dari 139 jiwa. Saya menterjem Pak Lurah dalam seminggu ini harus segera mencari solusi tanah, karena tanah bengkok yang milik desa juga tidak layak karena ada di pereng-perengan. Di perhutani tidak mungkin karena situasinya panjang dan siapa tahu tapi dengan tak barengan dengan PPTKH yang baru saja muta rilis sama mana sama Gunung Gesit pada tahun ini mudah-mudahan ada solusi. Tapi alternatif pertama harus carikan tanah pemajakan yang sah. Nah ini nanti nggak tahu pengadanya bagaimana, kita akan rumuskan bersama-sama. Apakah dengan cara patungan, apakah dengan cara CSR, apakah dengan cara dianggarkan, kalau dianggarkan masih ada. Bagaimana waktu itu, tapi saya pasti akan mencari seluruh jalan-jalan cepat. Dan Pak Lurah menemukan titik yang itu layak menjadi hunian, kemudian diintegrasikan menjadi satu, satu RT begitu dipikirkan perumahan. Begitu memang tidak lebar-lebar, misalnya 8 x 10, misalnya 1 x 3 layak. Diketahui data terbaru ada 139 warga dukuh sumber RT 001 RW 001 Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo, terpaksa mengungsi akibat fenomena tanah gerak yang membuat tanah 25 rumah warga amblas. Ega Patria, JTV, Ponrogo.